Presiden Jokowi Dodo meminta pengusaha tekstil dapat menaikkan kualitas dan kuantitas ekspor tekstil. Hal ini disampaikan Presiden saat bertemu dengan Asosiasi Persetektilan Indonesia dan Asosiasi Produsen Serat Sintesis dan juga Benang Filamen Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain itu, Jokowi juga memastikan jika pemerintah akan menyiapkan sebuah kawasan di mana semua industrinya berada di satu tempat. Penempatan industri dalam satu kawasan itu akan menurunkan biaya logistik sehingga daya saing produk akan meningkat. Terkait dengan pembangunan kawasan khusus industri itu, Asosiasi Persetektilan Indonesia menginginkan kawasan yang terintegrasi agar pengelolaannya pun bisa lebih efisien. Bagaimana kita menaikkan baik nilai maupun kuantitas dari ekspor kita, kemudian yang kedua mengenai investasi yang dulu dibicarakan, karena kita sudah mulai siapkan satu sebuah kawasan atau yang dulu ingin dibangun adalah apa? Aparel park atau sebuah kawasan untuk dari mulai bahan baku sampai nantinya industrinya semuanya berada di... Pertama tentu kawasan itu harus integrated, karena bagaimanapun juga posisi sekarang, setiap perusahaan memiliki IPAL sendiri, jadi masing-masing memiliki IPAL. Ini sangat tidak efisien dan sangat costly, sehingga tidak bisa berdaya saing dengan produk-produk luar. Nah tentu ke depan pengelolaan limbah ini harus dikelola oleh institusi tersendiri, kalau bisa oleh pemerintah, sehingga industri ini hanya membuang per kibik harus bayar sekian, selesai. Jadi perusahaan tidak berurusan dengan hukum pidana.